yo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku balik 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 manen yang bagus buat perjalanel tutorial tukang jugur ya bos semangat eh bos gitu semangat itu semangat ini hei pokoknya semangat dalam bahwa soalnya yo semangat tuh Rebos meskipun nenek Corona tetap putih semangat ya oke 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 jadi SKN oke 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 jadi video kali ini saya akan berbagai pengalaman bagaimana cara potong rambut moha atau voha ada cara moha atau voha nah jadi kebetulan si bojil ini nah sebelumnya minta sebelum awalnya maksudnya bekas jugurannya biasa jadi enggak voha nah untuk kali ini saya buat voha oke dan langsung saya menggunakan guard nomor dua clipper eh ya guard nomor dua dengan ketinggahan tiga jari atau empat jari di atas telinga bosku nah dan clipper ini saya menggunakan kime 2604 ini rusir ya ini tersokoh ini aku menang bagi peko erudian toko siji telur nul dan untuk bagian sampingnya juga sama nah ini triknya untuk bagian samping nah bisa langsung buat pola V untuk bagian belakang atau lancip ya tapi enggak terlalu lancip sedikit lancip sedikit lah kalau terlalu lancip itu eh kurang pie ini bos dan trik saya langsung atau gini bos eh langsung bagian belakang dulu seperti contoh yang tadi ya eh langsung ditaruh ke atas samping ngerti Kak nah kayak ginilah di buat pola seperti ini dulu nanti khawatirnya terus disamakan dulu maksudnya nah disana maksudnya maksudnya dulu huruf V gitu eh kalau sudah pas baru dilanjut bagian samping-sampingnya seternya bisa dilanjut lagi karena biasanya kadang-kadang tak apa terlihat penceng nanti nggak penceng kalau penceng itu apa ya di sini tuh eh kurang-kurang apa ya mencong-mencong bengkok bosnya oke lanjut saya menggunakan guard nomor satu sekitar dua jari di atas telinga dan langsung saya kone tingkan dengan satu open atau tuas ke bawah nah caranya untuk mengkone tingkannya dicongkel sedikit bos ya sekitar satu jari dulu lalu didorong ke atas semakin ke atas semakin ngambang basuh dan usahakan dilayangkan ya pakai trik C apa ya cara megangnya itu seperti C jadi semakin ke atas yang akan mengambang langsung di seperti huruf C lah gitu dan jika sudah langsam ya ya wis lanjut ke sebagian yang kanan untuk caranya seperti sama dan untuk bagian belakang saya langsung eh ke apa ya ke ujungnya jadi satu ini langsung ke ujungnya enggak enggak disisain satu jari dari satu kedua ngerti gak ya omongannya roto-roto pieo ya seperti contoh di di video lah ya ya mungkin untuk Kang Jokur yang pengalaman ya sudah mengerti lah dan untuk bagian belakang ini saya menggunakan tanpa gat tapi menggunakan tuas ke bawah karena biasanya bagian belakang sendiri yang bawah itu pasti lebih tebal karena apa ya rambutnya itu bengkok tapi ya bos meskipun menggunakan satu atau sama-sama gatnya pasti untuk yang bawah bagian belakang yang mesti terlihat tebal nah tadi saya menggunakan gat tanpa gat lah untuk bisa mengonok oke sempel lah dan lanjut saya menggunakan overcomb ya overcomb ini tinggal dirapikan caranya ambil bagian rambut ujung yang atas tapi untuk yang samping ya bos maksudnya yang samping yang atas ini ujungnya saja mana yang terlihat masih panjang langsung digasak pakai creeper bos dan usahakan cara ceknya di depan kaca apakah masih terlihat panjang atau masih terlihat menjamur atau kurang rapi langsung digasak saja bos untuk yang pemula untuk yang baru-baru belajar ya 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 sekitar satu bulan lah ya mesti kalau overcomb pasti ya rata agak sulit soalnya tristory bro pengalamanku bien dan untuk garis batas paling ini saya menggunakan krimi 5021 dan sengaja untuk bagian jambangnya saya sengaja lancipkan karena kalau moha atau poha itu bagusnya dilancip gitu bosku karena kalau di taper ya bolehlah bisa tapi lebih lebih manisnya ke lancip gitu ya tapi selera sendiri-lebih nah dulu juga ada yang tanya mas bro tolong bikinin jambangnya tutorial tutorial cara melancipkan jambang nah ini sudah saya praktekkan bosku mungkin yang eh dulu tanya-tanya atau pengen request nah tak kasih ini bosku nirai gue sampean bosku ya semoga bermanfaat dan dan bermanfaat oke bosku sing kayak biasa promo nih yang baru gabung atau baru menonton di video ini jangan lupa subrek untuk supportnya bosku karya anak bangsa ya oke karya 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 saya potong alah ada motor karya potong saya bos eh silahkan di subrek aja bosku karena subrek itu gratis pol pokoknya ya nah untuk bagian jamannya seperti ini bosku ya enggak terlalu enggak saya sepet atau enggak saya cepatkan caranya nah di video ini saja untuk apa ya untuk teori cara berbicara nya saya tidak terlalu tahu bosku yang penting prakteknya seperti ini ya saya contohkan seperti ini mungkin bisa ditiru dan untuk tanya-tanya mas bro ini eh untuk ngeroknya pakai apa pakai beli tak gimana bosku nah saya jawab ini adalah sampo bos Sampu 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 saya kasih air dan lalu saya kasih eh eh saya kasih saya masukin botol spray bos jadi tinggal disemprot saja biar licin untuk mengeroknya jadi enggak pakai kuas atau di tolet tolet pakai jari nggak saya pakai semprot saja bosku karena lebih enak hehehe nyamanya saya begini bos oke eh aja lalu bosku yang pingin kipu-kipuin video saya eh cara potong saya cara potong saya cara potong saya cara potong fete cara potong tublox cara potong anak anak-anak kecil cara potong anak bapak-bapak mes Oh no bosu di cek aja di deskripsi ada please eh please ada playlist tutorial bisa kalian cek di deskripsi nah ada link warna biru bisa kalian klik mungkin bisa ada yang dicari bisa kalian cek aja semoga bisa bermanfaat dan juga untuk bagian rambut atas saya sudah sediakan link aja di deskripsi juga ada tutorial singkat potong rambut atas dan tutorial singkat potong rambut samping disitu sengaja saya eh satu video khusus bagian rambut samping dan satu video khusus rambut atas oke bosku akan ngomong aku lagi oke terima kasih bosku botonya sudah selesai saya langsung pamit bosku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye